Di dalam rumah lelang Martial Heaven, suara orang-orang yang meneriakan penawaran tidak pernah berhenti. Karena tawaran yang sangat tinggi, semua orang terkejut. Di dunia luar, mereka mungkin merupakan tokoh besar, tetapi di sini, mereka tidak lebih dari karakter kecil. Mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menawar. Selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. Jika Anda adalah seekor katak di dalam sumur, hanya kematian yang menanti Anda. Pada saat ini, karakter utama di rumah lelang secara alami adalah pembangkit tenaga listrik di baris pertama dan kedua, serta orang-orang di ruang VIP. Setiap kali mereka mengumumkan harga, orang-orang di belakang mereka secara rasional akan berhenti menawar, karena takut mendapat masalah. Bahkan jika mereka berhasil memenangkan penawaran, mereka pada akhirnya akan kehilangan uang dan nyawa. Dunia ini jauh lebih kejam dari yang ia bayangkan. Jika dia lemah, maka dia seharusnya memiliki kesadaran sebagai orang lemah. Ini adalah kebenarannya, dan itu juga alasan untuk bertahan hidup. Di dunia ini di mana yang kuat dihormati, segalanya ditentukan oleh tinju. Di atmosfer inilah Feng Hao sekali lagi menghabiskan 660 ribu kristal bela diri untuk menawar kristal aneh bermutu tinggi dengan atribut S. Akhirnya, puncak pelelangan pun tiba. Selanjutnya adalah barang terakhir dari rumah lelang Tian Wu kami. Saat dia berbicara, juru lelang tua itu tidak bisa lagi menahan kegembiraan di hatinya dan menggoda dalam upaya meredakan suasana. Item terakhir ini bisa dikatakan menjadi alasan mengapa semua orang datang ke sini. Benarkan. Tanah kehidupan terlarang adalah salah satu kawasan terlarang di benua ini. Bahkan seorang suci pun tidak akan bisa kembali setelah memasukinya. Semua orang tahu bahwa buah, bunga, dan dedaunan ki di tanah kehidupan terlarang semuanya adalah tempat suci yang tak ternilai harganya. Item yang bisa memperpanjang umur seseorang. Pada akhirnya, orang tua itu hampir meraung, dan sekarang, kita akan melelang bunga ki dan daun ki. Ketika dua pelayan wanita yang mempesona membawa lempengan batu giok dan berjalan ke panggung pelelangan, suara nafas yang berat terdengar. Tatapan semua orang terfokus pada enam kotak giok dengan ukuran berbeda. Tatapan mereka dipenuhi dengan panas membara dan keserakahan. Semua orang tahu apa yang ada di dalamnya. Bahkan ada beberapa tetua berambut putih yang mau tidak mau berdiri. Setelah itu, ekspresi mereka berubah drastis saat mereka duduk. Tekanan samar menyebar ke seluruh aula lelang, dan langsung menuangkan seember air es ke barang antik tua yang terbakar abis. Ini adalah rumah lelang Tianwu. Seolah-olah mereka memikirkan sesuatu, tubuh mereka gemetar. Wajah mereka dipenuhi ketakutan yang mendalam, dan mereka tidak berani melakukan gerakan lain. Melihat reaksi mereka, sudut mulut Feng Hao melengkung tanpa bekas. Inilah yang dia inginkan. Berdasarkan popularitas lelang saat ini, koleksi Raja Racun sangat sukses. Bahkan jika mereka tidak dapat mengumpulkan semuanya, itu pasti sudah dekat. Pada saat ini, juru lelang tua mengulurkan tangannya yang sedikit gemetar dan membuka kotak giok di bawah tatapan puluhan ribu orang. Aroma pekat yang tidak bisa disebarkan merembes keluar dari kotak giok dan perlahan menyebar ke seluruh tempat. Semua orang dengan nyaman menyipitkan mata dimanapun aroma itu sampai, sementara wajah mereka dipenuhi kenikmatan. Bunga Ki Itu adalah bunga merah muda berkilau seperti batu giok dengan enam kelopak. Bentuknya seperti bunga plum, dan muncul di depan mata semua orang. Benar sekali, itu adalah bunga ki. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pertama kalinya orang-orang ini melihat penampakan bunga ki yang sebenarnya. Itu jauh lebih hidup daripada gambar-gambar di buku-buku kuno. Itu sangat indah sehingga orang-orang mau tidak mau ingin membenamkan diri di dalamnya. Terlebih lagi, beberapa barang antik tua tidak bisa berhenti menangis saat menatap bunga berwarna merah muda itu. Umur mereka tidak banyak lagi, dan inilah satu-satunya harapan mereka untuk bertahan hidup. Itu adalah harta suci yang bisa memperpanjang hidup mereka. Kemudian, juru lelang tua membuka kotak giok lainnya. Di dalamnya ada sehelai daun berwarna hijau tua, berbentuk seperti sayap kupu-kupu, mirip daun ginggo. Cahaya berkilau berkelap-kelip di permukaannya, dan bagian dalam rimpangnya mengalir dengan cahaya, seperti batu giok. Dengan sekali pandang, orang dapat mengetahui bahwa itu bukanlah barang biasa. Daun ki. Gelombang seru lainnya terdengar di tempat tersebut. Namun, karena tekanan samar yang masih ada di tempat tersebut, setiap kali mereka ingin berdiri, mereka akan duduk kembali dengan wajah pucat. Oleh karena itu, tidak terlalu banyak kekacauan di tempat tersebut. Tidak lama setelah kotak giok dibuka, juru lelang tua menutup-tutup kotak giok dengan berbagai ukuran. Selanjutnya, dia mengatur emosinya, mengalihkan pandangannya ke arah kerumunan dan berkata, Saya yakin semua orang tahu bahwa pemilik benda suci ini tidak kekurangan kristal bela diri. Yang dia butuhkan adalah puluhan ribu racun. Oleh karena itu, pelelangan bunga ki dan daun ki akan dilakukan dalam bentuk barter. Untuk mempertimbangkan keselamatan semua orang setelah mendapatkan benda suci tersebut, rumah lelang saya akan melakukan pelelangan secara anonim. Kami tidak akan mengumumkan daftar namanya, dan kami tidak akan langsung melelangnya. Perkataannya membuat banyak orang bersuka cita, namun lebih banyak lagi orang yang merasa tertekan dan tertekan. Apakah Anda akan membunuh semua orang yang mengikuti pelelangan tanpa mengetahui apapun tentangnya? Siapa yang punya kemampuan membunuh semua orang? Tidak ada harapan. Mereka yang berpikiran bengkok langsung duduk di sana dengan sedih. Meski hati mereka dipenuhi kebencian, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengubah situasi saat ini. Selanjutnya, harap catat nama-nama berbagai racun yang Anda butuhkan di selembar kertas. Kami akan memilih enam orang yang dapat menghasilkan racun paling banyak untuk ditukarkan. Saat kata-kata juru lelang tua itu jatuh, para pelayan yang berdiri di kedua sisi mulai bergerak, membagikan potongan kertas satu per satu. Melihat pemandangan ini, sudut mulut Feng Hao melengkung membentuk senyuman tipis. Dia tahu bahwa semua racun yang muncul dalam pelelangan tidak akan bisa lepas. Langkah rumah lelang Tianwu tidak bisa dikatakan buruk. Pertama, ini melindungi keselamatan semua orang, dan kedua, membantu Feng Hao mengumpulkan racun yang dia butuhkan. Membunuh dua burung dengan satu batu. Setelah kertas terkumpul, satu persatu peserta masuk ke backstage. Tak lama kemudian, mereka meninggalkan rumah lelang dan tidak kembali ke rumah lelang. Hal ini dilakukan tanpa diketahui siapapun. Dapat dikatakan bahwa selain orang-orang di belakang rumah lelang Tianwu, tidak ada yang tahu siapa yang memenangkan penawaran untuk enam artefaksin. Langkah ini terlalu indah untuk diungkapkan dengan kata-kata. Feng Hao diam-diam duduk di sudut, tidak terburu-buru untuk pergi. Ketika tidak banyak orang yang tersisa, dia perlahan berdiri, dan di bawah bimbingan seorang pelayan yang mempesona, dia berjalan menuju belakang panggung. Setelah memasuki area backstage, terdapat dua baris ruangan kecil. Setelah Feng Hao memasuki salah satu ruangan kecil, dia menyerahkan plat nomornya kepada gadis pelayan. Tidak lama setelah gadis pelayan itu pergi, terdengar ketukan di pintu. Haha, saudara Sue, maaf membuatmu menunggu. Wang Kang masuk dengan wajah penuh kebanggaan. Setelah menutup pintu, dia tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah Feng Hao. Ini adalah bintang keberuntungannya. 542 Dengan kekuatan rumah lelang Tianwu dan dukungan dari Penatua Feng, hampir semua raja jamu beracun jatuh ke tangan Wang Kang. Oleh karena itu, Feng Hao mendapatkan semua raja jamu beracun yang muncul di pelelangan sesuai keinginannya. Dia sangat puas dan tentu saja tidak peduli kemana perginya 10 bunga ki dan 10 daun ki. Setelah melakukan beberapa perhitungan, hanya ada selusin jenis jamu raja beracun dan 130 jenis jamu beracun langka yang belum dikumpulkan. Namun, hal tersebut bukanlah masalah besar baginya. Setelah bertukar barang, Wang Kang meletakkan tanduk naga di atas meja. Saudara Wang, kali ini semuanya berkat kamu. Melihat tanduk naga ini, Feng Hao sangat gembira di dalam hatinya. Sambil memegangnya di tangannya, dia menutup matanya dan merasakannya sejenak. Dia bisa merasakan perasaan berada di ruang kacau cahaya yang mengalir. Perasaan samar menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan tubuhnya gemetar. Itu memang barang bagus. Feng Hao sangat menyukai tanduk naga ini sehingga dia tidak tega berpisah dengannya. Dia merasa jika dia membawa tanduk naga ini, langkah menginjak voidnya akan meningkat sekitar 20 hingga 30 persen. Itu memang harta karun yang langka. Hei hei, ini hanya masalah kecil. Melihat Feng Hao puas, senyuman di wajah Wang Kang menjadi semakin lebar. Matanya berbinar saat dia berkata, tanduk naga ini adalah sesuatu yang aku beli secara pribadi. Anggap saja sebagai hadiah untuk pertemuan pertama kita. Ini. Feng Hao tercengang. Dia sepertinya memahami sesuatu. Baiklah. Kalau begitu, aku akan menerimanya dengan hormat. Wang Kang ini adalah orang yang jujur. Dia memang layak dijadikan teman. Haha. Petik 2. Keduanya saling memandang dan tertawa. Kesan mereka terhadap satu sama lain meningkat. Saudara Wang, saya masih ingin meminta sesuatu. Feng Hao menarik kembali senyumnya dan senyum pahit muncul di wajahnya. Oh, mungkinkah saudara Sue ingin terus mengumpulkan raja jamu beracun yang tersisa? Jantung Wang Kang berdetak kencang dan senyuman di wajahnya menghilang. Dia tidak mengerti mengapa pria di depannya membutuhkan begitu banyak raja ramuan beracun dan begitu banyak kristal aneh dengan atribut berbeda. Jika itu untuk digunakan oleh satu orang, sepertinya tidak mungkin, tapi jika itu untuk menjaga suatu kekuatan, maka kebutuhannya bahkan lebih sedikit. Keberadaan Ki Hua sudah menjadi landasan terbesar. Dia tidak dapat memahaminya tidak peduli seberapa keras dia memikirkannya. Itu benar. Oleh karena itu, aku harus merepotkan saudara Wang. Feng Hao mengangguk sambil tersenyum pahit. Itu bukan masalah, tapi Beimang Mangksyut adalah. Alis Wang Kang hampir menyatu, dan ekspresinya agak canggung. Kecuali Beimang Akonitum. Kalau begitu tidak ada masalah. Kakak Sue, tunggu saja kabar baikku. Wang Kang sangat yakin akan hal ini. Sebagai manajer rumah lelang Tianwu, dia sangat jelas tentang kekuatannya. Kalau begitu aku akan berterima kasih pada saudara Wang sebelumnya. Feng Hao menangkupkan tangannya ke arahnya dengan sopan. Dengan membalikan tangannya, dia mengeluarkan dua kotak diok dan menyerahkannya. Saudara Sue, ini. Melihat kotak diok yang familiar ini, hati Wang Kang bergetar, dan suaranya juga bergetar. Jika orang ini tidak menjarah tanah terlarang, bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak daun ki? Ditambah dua kotak ini, itu berarti 30 daun ki. Bisakah ini diperoleh dengan mengayunkannya? Kotak ini adalah sedikit rasa terima kasih dariku. Kotak ini akan ditinggalkan untuk dikumpulkan oleh Raja Ramuan beracun lainnya. Melihat keterkejutan di wajahnya, Feng Hao juga tersenyum dan berkata, Saudara Wang, kamu tidak perlu menolaknya. Saya mungkin akan terus menyusahkan Saudara Wang di masa depan. Pada saat itu, Saudara Wang, jangan berpura-pura seperti itu. Kamu tidak mengenalku, haha. Saudara Sue pasti bercanda. Hanya saja aku tidak pantas mendapatkannya. Namun, melihat ketulusan di wajah Feng Hao, Wang Kang hanya bisa tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Namun, dia tidak bisa menolak dan hanya bisa berkata dengan wajah penuh rasa terima kasih, Saudara Sue, jangan khawatir. Saya pasti akan membantu Anda mengumpulkan semua ramuan beracun ini dalam waktu satu tahun. Dia masih cukup yakin tentang hal ini. Lagipula, dia tidak punya cukup energi dan masih ada seseorang di belakangnya. Haha, itu lebih seperti itu. Feng Hao tersenyum. Inilah yang dia inginkan. Lagipula, dia benar-benar tidak ingin berlarut-larut. Fisik King Meng kecil membuat hatinya sakit. Semakin cepat masalah ini diselesaikan, semakin cepat dia bisa merasa nyaman. Saudara Wang, jika saya tidak datang dalam setahun, seorang gadis bernama King Wu akan datang untuk mengumpulkan Raja Ramuan beracun ini. Setelah pertukaran sopan, Feng Hao berdiri dan menambahkan kalimat lain dengan senyum tipis di wajahnya. Dia telah memutuskan untuk pergi ke tanah terlarang Beiming. Namun, perjalanan ini hanya akan menjadi pertanda buruk. Bukan pertanda baik. Saudara Sue, kamu. Senyuman di wajah Wang Kang dengan cepat membeku, dan jantungnya bergetar. Tanah terlarang Beiming adalah tanah terlarang yang ketinggiannya hampir sama dengan tanah terlarang seumur hidup. Tak seorang pun yang pergi ke sana bisa selamat. Haha, Saudara Wang, jangan khawatir. Saya masih memiliki kepercayaan diri. Sampai jumpa dalam setahun. Feng Hao tertawa terbahak-bahak. Dia membuka pintu dan berjalan keluar. Di bawah tatapan Wang Kang, dia keluar dari rumah lelang Tianwu. Dalam kegelapan, sepasang mata melihat segalanya. Setelah Wang Kang pergi dengan tergesa-gesa, dia keluar dari kegelapan. Itu adalah pramu Garisun. Wajahnya seram, dan matanya berkedip-kedip dengan cahaya yang tajam. Dia berteriak dengan suara yang dalam, pergi dan cari tahu siapa orang itu. Iya. Seseorang dalam kegelapan menjawab. Suara lembut hembusan udara terdengar, dan semuanya kembali normal, meninggalkan Stewartsun berdiri sendirian di tempat yang sama. Orang itu, sebenarnya memiliki artefak suci. Dia diam-diam memperhatikan gerakan Wang Kang sepanjang hari, dan hari ini, Wang Kang hanya menerima Feng Hao. Hal ini membuatnya curiga. Wang Kang pergi ke halaman lagi. Penatua Feng masih duduk di pavilion, menikmati tehnya. Wajahnya memerah, dan sepertinya suasana hatinya sedang baik. Dia tidak mengatakan apa-apa, kan? Setelah sekian lama, Penatua Feng perlahan membuka mulutnya. Tidak. Wang Kang menggelengkan kepalanya. Kali ini, menurut perhitunganku, nilai Raja Tumbuhan Beracun yang dikumpulkan telah melebihi nilai 10 bunga ki dan 10 daun ki. Melebihi. He he. Penatua Feng mendengus pelan, dan matanya menyipit. Artefak suci ini tak ternilai harganya. Raja Tumbuhan Beracun tidak bisa ditukar dengan benda itu. Jika benda itu tidak terlalu sulit untuk dikumpulkan, bagaimana kita bisa membiarkan mereka lolos begitu saja? Hatinya sakit membayangkan harus membagi setengah keuntungan. Artefak suci ini seharusnya sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Iya-iya. Wang Kang dengan cepat merespons. Apakah ada hal lain? Penatua Feng mengangkat alisnya ketika dia melihat Wang Kang tidak pergi. Penatua Feng, saudara laki-laki itu telah meminta untuk mengumpulkan Raja Tanaman Beracun yang tersisa. Saat dia berbicara, Wang Kang mengeluarkan sebuah kotak giok dan meletakkannya di atas meja batu. 10 Ki Daun Melihat kotak giok yang familiar, Penatua Feng buru-buru membukanya. Kemudian, matanya berbinar dan dia berteriak karena terkejut. Mereka menjual artefak suci dalam jumlah besar. Serahkan masalah ini padaku. Penatua Feng berkata dengan wajah datar sambil menyimpan kotak giok itu tanpa mengedipkan mata. Jika itu masalahnya, terima kasih banyak, Penatua Feng. Wang Kang tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Dengan bantuan orang penting ini, mengumpulkan Raja Tumbuhan Beracun ini dalam waktu satu tahun tidak akan menjadi masalah sama sekali. 543 Penatua Feng sedikit terkejut melihat Wang Kang langsung menyetujuinya. Dia mengamati Wang Kang yang tersenyum dari ujung kepala sampai ujung kaki, merasa agak curiga. Elder Feng, aku akan pergi dulu. Baiklah, silakan. Setelah Wang Kang pergi, Penatua Feng menimbang kotak giok di tangannya dengan ekspresi agak muram. Tidak kusangka Klan Feng yang bermartabat telah jatuh ke kondisi seperti itu. Kita harus mengandalkan benda ini untuk mempertahankan status kita. Huh. Hanya dalam beberapa ribu tahun, Klan Feng telah kehilangan senjata penguasa dan kejeniusan mereka yang mempesona. Dari puncaknya hingga kondisinya saat ini, posisi mereka sudah dalam bahaya. Harus diakui bahwa takdir sedang mempermainkan mereka. Di mana senjata penguasa, mungkinkah itu benar-benar hilang di area terlarang? Penatua Feng menyipitkan matanya, yang dipenuhi dengan kesedihan. Jika ada senjata berdaulat, bagaimana Klan Feng bisa jatuh ke kondisi seperti itu? Dalam beberapa ribu tahun terakhir, Klan Feng hampir mencari di seluruh wilayah utama benua tetapi masih belum dapat menemukan berita apapun. Bahkan barang antik tua yang mempertaruhkan nyawanya untuk memasuki area terlarang tidak dapat menemukan berita apapun tentang senjata berdaulat. Hal ini hampir membuat Klan Feng putus asa. Aku ingin tahu apakah aku bisa mendapatkan buah kidarinya. Dengan pemikiran itu, Penatua Feng berdiri dan menghilang di tempat dengan sedikit gerakan tubuhnya. Jumlah bunga ki dan daun ki yang muncul sangat mengejutkan. Dia tidak percaya bahwa orang bernama Sue Yu ini tidak memiliki buah ki. Feng hao kembali ke penginapan tanpa menarik banyak perhatian. Bagaimanapun, dia hanyalah Master Xiangxi tingkat bumi. Dalam situasi saat ini, statusnya hanya bisa dianggap di bawah rata-rata. Tidak ada yang akan curiga bahwa dia memiliki benda suci itu. Selain itu, dia telah berpartisipasi dalam kompetisi besar Xiangxi, jadi dia tidak punya waktu untuk mengumpulkan Raja Tumbuhan Beracun. Membuka pintu, Feng hao melihat King Wu duduk dengan tenang di dalam kamar. Melihat kekasihnya, sudut mulutnya secara alami melengkung menjadi senyuman tipis. Wu Er, ini adalah Raja Tumbuhan Beracun yang telah saya kumpulkan sejauh ini. Saya masih membutuhkan beberapa lusin lagi. Saya rasa saya akan dapat mengumpulkan semuanya pada saat ini tahun depan. Dengan membalikkan tangannya, Feng hao mengeluarkan cincin berisi Raja Jamu Beracun dan menyerahkannya kepada King Wu. Setelah melihatnya sekilas, King Wu diam-diam menyimpan cincin itu. Alisnya yang berkerut menjadi sangat rileks. Jika bukan karena kemunculan Feng hao, alangkah baiknya jika mereka bisa mengumpulkan satu Raja Racun. Kali ini, mereka mengumpulkan lebih dari seratus, yang membuatnya sangat puas. Apakah kamu ingin menyelesaikan pengumpulannya tahun depan? King Wu mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan heran. Haha, baiklah, serahkan masalah ini padaku. Feng hao tersenyum, suaranya penuh dengan kelembutan, pelayan Wang Kang dari rumah Lelang Tianwu telah setuju untuk membantu. Pada saat ini tahun depan, semua Raja Racun akan dikumpulkan. Pada saat itu, jika saya tidak melakukannya kembali ke masa lalu, aku ingin kamu menemukan pengurus Wang Kang. Dia akan menyerahkan semua tanaman herbal kepadamu. Oh. King Wu akhirnya menghela nafas lega seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Setelah beberapa saat, dia memandang Feng hao dengan heran. Kamu, apakah kamu akan pergi ke tanah terlarang Mang Utara? Ya. Feng hao menganggup dan sedikit tersenyum. Jangan khawatir, aku bisa memasuki tanah terlarang. Apa menurutmu tanah terlarang Mang Utara bisa menghentikanku? Oh. Meski dia setuju, King Wu masih sedikit khawatir. Namun, dia tidak dapat menemukan alasan untuk membantahnya. Karena orang ini bisa memasuki tanah terlarang, mungkin dia benar-benar bisa memasuki tanah terlarang Mang Utara. Saat dia memikirkannya, kekhawatiran di hatinya semakin berkurang. Oh iya, Wu-er, di mana tanah terlarang Mang Utara? Feng hao menggaruk kepalanya dan bertanya dengan sedikit malu. Eh. King Wu mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan heran. Namun, ketika dia memikirkan latar belakang sebenarnya orang ini, dia merasa lega. Dengan membalikkan tangannya, dia mengeluarkan gulungan peta dan menyerahkannya. He he. Feng hao terkekeh dan membuka petanya. Setelah beberapa saat, mulutnya membentuk huruf, Oh. Ini. Ini terlalu jauh, bukan? Pada peta, yang panjangnya sekitar setengah meter, wilayah Nefrite berada di pojok kiri. Area yang ditempatinya seukuran kuku jari tangan. Sebagian besar wilayahnya ditempati oleh berbagai dinasti, sementara tanah suci tersebar di mana-mana. Namun, wilayah Mang Utara yang ingin dituju Feng hao berada di sudut paling kanan. Jarak antara kedua wilayah tersebut sangat jauh. Jika dia benar-benar ingin pergi ke sana, dengan kecepatan puncak leluhur bela diri, itu akan memakan waktu setidaknya 10 tahun. Jarak ini menyebabkan Feng hao tercengang. Bagaimana dia bisa sampai di sana dalam setahun? Saat ini, hanya tinggal satu tahun lagi sebelum pengangkatannya bersama Joan of Arc dan Wan Sin. Dia tidak ingin merusaknya. Tiba-tiba, dia merasa tertekan. Jangan bilang kamu ingin pergi ke sana dengan berjalan kaki. King Wu memelototinya. Di bawah tatapan memohon dari Yefutian, sudut mulutnya melengkung ke atas tanpa bekas. Kemudian, ia menjelaskan, setiap kota kuno memiliki formasi kuno yang diwariskan dari zaman kuno. Formasi tersebut dapat melintasi kehampaan. Dibutuhkan waktu paling lama satu bulan untuk sampai ke wilayah Mang Utara dari sini. Oh, jadi begitu. Feng hao menghela nafas lega. Suasana hatinya langsung membaik, tanpa sengaja melirik kecantikan menawan di hadapannya, mau tak mau ia merasakan gairah membara di hatinya. Setelah beberapa saat, dia tenggelam di dalamnya. Seolah-olah semuanya telah jatuh ke dalam mimpi. Dalam kabut, keributan dari dunia luar sudah jauh, samar-samar menghilang di kedalaman mimpi. Yang tersisa hanyalah kaki teratai, pinggang ramping, lengan tergerai, dan mata cerah. Semuanya begitu jelas dan mendalam. Menghilangkan semua debu, dalam pikirannya, yang ada hanyalah sepasang mata jernih dan pemalu itu. Seolah-olah dunia sudah tidak ada lagi, dan segala sesuatu sudah tidak ada lagi. Hanya lampu terang seperti mimpi, dan mata cerah dari gaun biru adalah satu-satunya. Melihat mata berapi api pemuda itu, wajah cantik King Wu memerah. Untuk sesaat, dia sangat pemalu. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap langsung ke mata itu. Meskipun ini bukan yang pertama atau kedua kalinya, dan dia sudah menyetujui keberadaan pemuda ini di dalam hatinya, dia masih belum memiliki keberanian untuk menghadapi semua ini. Dengan ketukan kakinya, dia menghindari Feng Hao yang menerkam. Kali ini tahun depan, aku akan menunggumu di sini. Setelah meninggalkan kata-kata ini, dia melayang dan keluar dari pintu. Eh! Kepergian orang cantik itu membuat Feng Hao merasa seperti disiram air dingin. Sudut mulutnya bergerak-gerak. Tahun lain, dia mengerutkan bibir, menutup pintu, dan berjalan menuju tempat tidur. Dia memejamkan mata dan memilah semua pikiran di benaknya. Baru kemudian dia ingat bahwa dia sepertinya telah membeli kristal aneh dengan atribut kayu di pelelangan hari ini. Sial, bagaimana aku bisa melupakan ini? Untuk sesaat, dia diliputi penyesalan. Jika dia mengeluarkan kristal aneh ini sebelumnya, dia mungkin mendapatkan apa yang diinginkannya malam ini. Namun saat ini, semuanya sia-sia. Dia hanya bisa berlatih teknik roh kejam dengan tidak senang. 544 Malam itu gelap seperti tinta. Seseorang bahkan tidak dapat melihat jari mereka di depannya. Seluruh dunia terjerumus ke dalam kegelapan. Di dalam kota kuno Nefrite, lampunya masih terang dan orang-orang terus bergerak. Malam itu tidak damai. Di dalam kamar, Feng Hao duduk bersila di tempat tidur. Tubuhnya dikelilingi oleh lapisan cahaya redup yang beriak dengan makna yang tidak bisa dijelaskan. Lingkaran cahaya itu sangat aneh. Di sampingnya, bola kecil sedang tidur dengan mata tertutup. Sepertinya di dunianya hanya ada tidur dan daging. Tidak perlu mengolahnya sama sekali. Adapun Little Black Dragon, cakar kecilnya memegang tanduk naga hitam dari pelelangan. Matanya terpejam seolah merasakan makna yang terkandung di dalam tanduk naga. Ada juga makna misterius yang keluar dari tubuhnya. Terlebih lagi, ia berada dalam keadaan menghilang, muncul kembali, menghilang, dan muncul kembali, dalam siklus yang konstan. Hah! Petik 2 Semua perhatian Feng Hao terfokus pada formasi di tubuhnya yang dibangun dari esensiki. Dia dengan hati-hati merasakan maksud yang dipancarkannya dan mencari alasan mengapa itu terbentuk. Formasi tersebut membimbing dan mempengaruhi pergerakan Yuan Qi langit dan bumi. Itu menggunakan situasi formasi untuk kepentingannya sendiri. Membuat formasi bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa, tapi Wu Jiaseng, orang aneh dari aspek Stone World, telah melakukannya. Dia telah menciptakan formasi roh tirani yang dapat menyerap energi asal dunia 10 kali lebih cepat. 10 kali sudah merupakan angka yang menantang surga. 1 tahun bisa setara dengan 10 tahun, 10 tahun bisa setara dengan 100 tahun, dan 100 tahun bisa setara dengan landasan seorang suci. Betapa menantangnya hal ini. Namun, Feng Hao masih belum puas dengan situasi saat ini. Dia ingin memahami formasi roh tirani, memodifikasinya, dan menggunakannya untuk mengumpulkan energi asal dunia dengan cepat. Hanya dengan begitu dia bisa menambahkannya ke dalam jejak tangan pelempar surga. Sedangkan untuk meningkatkan pengganda, itu adalah masalah masa depan. Saat ini, Feng Hao sedang mencoba memodifikasinya. Pada saat ini, pikiran Feng Hao mengikuti untayan energi esensi dalam Tyrant Spirit Array. Dia dengan hati-hati merasakan perubahannya setiap saat, dan kemudian mencatatnya dengan cermat. Selain Array spiritual Tyrant, ada Array kecil lainnya. Krune di dalamnya kira-kira sama, tetapi ada beberapa perbedaan. Krune juga perlahan mulai terbentuk. Bang, petik dua. Dengan suara teredam, formasi kecil yang tidak lengkap ini dimusnahkan dalam semburan cahaya, berubah menjadi ketiadaan. Kemudian, semuanya dimulai dari awal lagi. Meski mengalami kegagalan berulang kali, Feng Hao tidak putus asa. Setelah enam hari sebelumnya, modifikasi susunan kecil hampir selesai. Situasi ini berlangsung hingga tengah malam. Akhirnya, sambil bersenandung, Feng Hao membuka matanya. Kesuksesan. Mata Feng Hao dipenuhi kegembiraan dan kegelisahan. Dia mengulurkan tangannya, dan formasi yang terbentuk dari energi esensi muncul. Energi itu beriak dengan maksud yang tak terlukiskan, dan memengaruhi sirkulasi energi Yuan dunia. Itu dengan cepat berkumpul. Seperti yang kuduga, aku bisa memadatkan energi asal. Feng Hao sudah sepenuhnya memahami arai roh tirani ini. Awalnya, diagram susunan hanya dapat memadatkan energi roh. Setelah dimodifikasi oleh Feng Hao, akhirnya bisa memadatkan energi roh. Ini berarti ketika dia menggunakan Heaven Flipping Handprint, dia bisa mengumpulkan Yuan Qi langit dan bumi 10 kali lebih cepat. Ini sangat memuaskan. Terlebih lagi, Feng Hao saat ini bukan lagi Feng Hao dari dinasti emas. Saat ini, inti heterogen di tubuhnya telah menyatukan lima elemen, es, api, logam, air, dan tanah. Dengan kata lain, saat menggunakan Heaven Flipping Handprint, dia bisa menggambar lima elemen langit dan bumi Yuan Qi untuk memadatkan Heaven Flipping Handprint. Kekuatan perpaduan lima elemen bisa dibayangkan. Dapat dikatakan bahwa Heaven Flipping Handprint saat ini, di tangan Feng Hao, sudah sebanding dengan keterampilan bela diri tingkat surga. Hmm. Sebelum dia bisa bersuka cita, tekanan yang sangat kuat disertai aura jahat yang kental turun dari langit, menyebabkan semua bulu di tubuh Feng Hao berdiri. Tanpa banyak waktu untuk berpikir, dia bertepuk tangan dan mundur dengan cepat. Adapun naga dan bola hitam kecil, mereka hanya tertegun sedikit, lalu dengan cepat menghindar. Kabum. Di malam yang gelap gulita, ledakan yang memekakkan telinga terdengar, mengguncang separuh kota kuno. Melihat ke arah suara tersebut, orang-orang di kota dapat melihat bahwa sebuah kamar penginapan telah terbakar. Serpihan kayu dan batu beterbangan kemana-mana, dan seluruh ruangan telah menjadi reruntuhan, meninggalkan kawah yang cukup besar di tanah. Seseorang benar-benar telah pindah ke kota kuno Nefrite. Mungkinkah karena benda suci itu? Pikiran pertama setiap orang adalah pada dua benda suci yang muncul di rumah lelang Tianwu hari ini. Hanya benda-benda suci yang akan menyebabkan orang mengabaikan segala sesuatu yang lain. Kita harus tahu bahwa bergerak di kota kuno sama dengan menamparkan wajah tanah suci Nefrite. Siapa yang berani melakukannya? Saat pikiran-pikiran ini terlintas di benak mereka, barang antik tua yang telah mendengar berita itu terbang ke langit, membawa serta aura seperti lautan yang tak terbatas. Semuanya tiba di langit, tapi pemandangan di depan mereka membuat ekspresi mereka membeku. Seorang pria muda berjubah putih keperakan dan seorang pria berpenampilan biasa berdiri di seberang langit, seolah-olah mereka sedang bermain catur. Yang satu hanya berada di puncak alam kehormatan bela diri tingkat ketiga, sedangkan budidaya yang lain bahkan lebih rendah lagi, hanya di puncak alam leluhur bela diri. Tingkat budidaya seperti itu tidak berarti apa-apa di mata barang antik tua ini. Sepertinya tidak akan ada lagi benda suci yang tersisa. Hal ini menggelitik minat terhadap barang antik kuno tersebut. Namun, karena mereka penasaran mengapa keduanya berani bergerak di kota kuno Nefrite, mereka berhenti dan melayang di udara untuk menyaksikan perkembangannya. Siapa ini? Melihat pemuda berkulit putih, Feng Hao menyipitkan matanya. Dari semua orang yang dia kenal, dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Mengapa pemuda tak terduga ini ingin membunuhnya? Ini adalah sesuatu yang dia tidak dapat pahami. Tak lama kemudian, area itu menjadi terang-benderang. Dalam beberapa saat, ribuan orang sudah berkumpul. Itu adalah putra suci tanah suci Nefrite, Sueyu. Itu guru besar Sueyu. Ada beberapa orang di antara kerumunan yang mengenali identitas kedua orang tersebut dan langsung berteriak keras agar Feng Hao mengetahui identitas pemuda berpakaian putih tersebut. Pemuda pemberani yang berani bergerak di kota kuno Nefrite tidak lain adalah putra suci tanah suci Nefrite, Sueyu. Tidak perlu menyebutkan bakatnya. Mencapai puncak alam kehormatan bela diri tingkat ketiga pada usia 18 tahun sudah cukup untuk mengatakan segalanya. Memang benar, di permukaan, bakatnya tampak lebih tinggi daripada Liu Ruksian. Setelah mengetahui bahwa salah satu dari mereka adalah putra suci, barang antik tua itu semakin tertarik. Mengapa seorang kultifator rilem marsial leluhur puncak ingin bergerak sendiri? Hanya Feng Hao yang sepertinya memikirkan sesuatu, dan senyum masam terlihat di wajahnya. Mengapa putra suci ini bahkan lebih cemburu daripada dirinya? Mungkinkah dia akan membunuh semua orang yang berhubungan dengan Liu Ruksian? Setelah penjelasan yang diberikan oleh orang-orang di kompetisi besar siang si hari itu, semua orang merasa lega dan memandang Feng Hao dengan penuh rasa sadenfrude. Pria yang sempat menjadi pusat perhatian di kompetisi itu akhirnya mendapat masalah besar. Beberapa telah lama menunggu hari ini datangnya. Sue Yu, sebaliknya, cukup tertekan. Sebagai putra suci Tanah Suci Nefrite, bakatnya tak tertandingi, dan dia bisa dikatakan sebagai penguasa suci berikutnya di Tanah Suci. Namun, Liu Ruksian tidak pernah menunjukkan rasa hormat apapun kepadanya, dan hal ini tidak dapat diterima olehnya. Oleh karena itu, dia secara terbuka akan melenyapkan siapapun yang berani melakukan kontak dengan Liu Ruksian. Dia ingin mengintimidasi semua orang. Liu Ruksian hanya bisa menjadi miliknya, dan siapapun yang mendekatinya akan mati. Itulah sebabnya dia memilih momen ini untuk pindah ke kota kuno. Dia mengenakan pakaian biasa dan memiliki janggut berantakan, tipikal jorok. Liu Ruksian bersedia mendekati orang seperti itu, tetapi tidak dengan Sue Yu. Hal ini membuat hati Sue Yu terbakar rasa cemburu. Putra suci Sue, menurutku kamu salah paham. Melihat mata iri itu, Feng Hao hanya bisa tersenyum pahit. Dia telah dianiaya. Dia tidak melakukan apapun, tetapi King Wu tidak hanya salah paham, dia bahkan menarik perhatian pria aneh yang ingin membunuhnya. Apakah ada hal yang lebih menyedihkan dari ini? Jika dia bisa memanfaatkan Dewi Tiada Taraf seperti Liu Ruksian, dia akan merasa sedikit lebih baik. Tapi dia benar-benar tidak melakukan apapun. Mati. Sudut mulut Sue Yu bergerak-gerak. Tatapannya tertuju pada Feng Hao seperti ular berbisa saat dia mendengus dingin. Dalam sekejap, tekanan menggelegar keluar dari tubuhnya dan menekan Feng Hao dengan cara yang menghancurkan bumi. Dia jelas salah memahami ejekan Feng Hao. Gemuruh. Gemuruh. Auranya tersapu, menyebabkan seluruh ruangan bergemuruh dengan suara gemuruh yang teredam. Arus udara yang terlihat dengan mata telanjang melonjak menuju Feng Hao seperti gelombang pasang. Tinju guntur. Hati Feng Hao menjadi dingin. Ekspresinya suram saat dia melambaikan tangannya terus-menerus, melepaskan beberapa tinju guntur bergegas kekuatan lipat kelima. Namun, mereka hanya berhasil sedikit memperlambat lawan. Hal ini segera menyebabkan ekspresinya berubah lagi. Gelombang tekanan biasa telah membuatnya bingung. Tebasan guntur. Dengan membalik tangannya, Feng Hao mengeluarkan artefak-artefak yang diperolehnya dari pelelangan, artefak-artefak. Dia memadatkan esensi bela diri dan menebasnya tanpa ragu-ragu. Meninggal dunia. Seperti meteor yang lewat, titik putih yang sangat dingin, seperti gunting, langsung memotong kekuatan samar ini menjadi dua. Artefak kuasi berharga. Melihat pedang panjang di tangan Feng Hao yang memancarkan cahaya merah, mata orang-orang di kejauhan dipenuhi rasa iri. Ini adalah item bernilai jutaan Marsial Crystal. Eh, anak ini lumayan. Kata salah satu orang tua di angkasa. Sebagai leluhur bela diri, Feng Hao telah berhasil menembus tekanan dari Yang Mulia bela diri peringkat tiga puncak. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan siapapun. Ini cukup membuktikan bahwa dia luar biasa. Berengsek. Wajah Sue Yu menjadi gelap seolah dia merasakan tatapan dan kata-kata mengejek di sekitarnya. Dia adalah putra suci tanah suci Nefrite, pemimpin suci masa depan. Jika seorang leluhur bela diri berani melompat-lompat di depannya, dia akan terlalu malu menghadapi siapapun. Pergi ke neraka. Dia mengangkat tangannya dan tampak meraih matahari yang menyilaukan. Dengan membalikkan tangannya, dia membantingnya ke arah Feng Hao. Guntur yang teredam bergemuruh dan riak muncul di udara. Kekuatan tamparannya sangat kuat. Tebasan Guntur. Feng Hao tidak berani menunda. Enam vortex esensi bela diri dengan cepat berkumpul di tubuhnya, diperkuat oleh esensi bela diri. Dia mengangkat pedang panjang di tangannya dan menebasnya dengan kekuatan yang mulia bela diri tingkat pertama, bertemu langsung dengan matahari. Tidak baik. Pada saat terjadi kontak, aura tirani yang tak tertandingi turun, secara langsung menghancurkan energi tebasan petir menjadi ketiadaan. Dalam sekejap, benda itu bertabrakan dengan keras di dada Feng Hao. Segera, setegup darah segar muncrat dari mulutnya saat dadanya ambruk. Bang, bang. Dengan suara keras, Feng Hao terbanting ke tanah. Darah menyembur ke udara dalam tampilan yang menakutkan, dan kawah berbentuk manusia muncul di tanah. Sue Yu telah memutuskan untuk membunuh saat dia bergerak. Dalam sekejap, helaan napas terdengar dari sekeliling saat sepasang mata yang dipenuhi keterkejutan memandang ke arahnya. Orang ini terlalu berani mencoba membunuh seseorang di kota kuno. Tetapi ketika mereka memikirkan identitasnya, kerumunan itu menjadi santai dan memandangnya dengan ketakutan. Akankah seseorang dari tanah suci nefrite membunuh terpilihnya sendiri karena masalah sepele seperti itu? Sama sekali tidak. Paling-paling, itu akan menjadi peringatan lisan. Tidak ada harapan bagi Sue Yu sekarang. Mustahil bagi seseorang di puncak alam leluhur bela diri untuk bertahan dari pukulan seperti itu. Putra tanah suci nefrite ini sungguh luar biasa. Tanah suci nefrite akan memiliki penerus yang layak di masa depan. Melihat kekuatan serangan biasa, seorang barang antik tua menghilangkan cahaya tajam di matanya dan menghela nafas dengan emosi. Barang antik lain di sekitarnya juga mengangguk setuju. Untuk bisa menonjol dari kelompok terpilih-terpilih dan menjadi terpilih, bakat orang seperti itu tentu tidak sederhana. Bahkan ada rumor bahwa dia belum pernah dikalahkan sejak dia lahir. Sepanjang perjalanannya, dia telah membuat semua orang terpilih yang arogan dan pantang menyerah bersedia tunduk padanya. Eh, orang itu sepertinya belum mati. Sebuah barang antik tua bergumam kaget saat dia mengalihkan pandangannya ke kawah di tanah. Kemudian, senyuman lucu tersungging di sudut mulutnya. Mustahil. Ketika barang antik mendengar kata-katanya, mereka semua melihat ke arah lubang yang dalam, dan senyuman aneh segera muncul di sudut mulut mereka. Feng Hao benar-benar belum mati, hanya sedikit lebih buruk karena kawasan. Semua tulang di dadanya telah hancur, menyebabkan kerusakan parah pada organ dalamnya. Namun, berkat perawatan Divine Armament Compendium, dia pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Apa? Semua orang terkejut, dan wajah Sueyu bergerak-gerak beberapa kali. Di bawah kekuatan semacam itu, bahkan leluhur bela diri tingkat pertama pun akan dihancurkan sampai mati di tempat. Bagaimana bisa puncak leluhur Marsial ini masih hidup? Mereka tidak dapat mempercayainya, tetapi setelah mengamati kawah tersebut, mereka merasakan aura yang samar. Melihat wajah Suram Sueyu, ratusan ekspresi muncul di tempat kejadian, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apapun karena takut membuat orang lain marah. Di dalam kawah, Feng Hao batuk beberapa suap darah, ekspresinya sedingin es. Dia telah dipermalukan. Dia telah dikalahkan oleh seorang pemuda seumuran dengannya, dan dia tidak mampu melawan sama sekali. Kamu ingin membunuhku? Feng Hao perlahan bangkit, kilatan dingin muncul di matanya. Karena kamu ingin membunuh, aku akan membiarkanmu membunuh sepuasnya. Dengan membalikkan tangannya, dia mengeluarkan kristal ganjil atribut bumi bermutu tinggi yang dia menangkan di pelelangan dan mulai menyempurnakannya dengan teknik amplifikasi. Dia akan menerobos menjadi leluhur bela diri. 546 Saat mereka menyaksikan pria ceroboh itu perlahan bangkit dari lubang yang dalam, mulut semua orang terbelalak keheranan. Banyak pasang mata terkejut yang tak terlukiskan dipenuhi dengan ekspresi tidak percaya. Sudah merupakan keajaiban bahwa seorang kultifator alam leluhur marsial masih hidup setelah menerima pukulan dari yang mulia bela diri alam ketiga. Namun, Feng Hao pulih dalam waktu kurang dari seperempat jam. Kalau bukan karena darah yang menodai bajunya, semua orang pasti curiga dia benar-benar terluka. Sekarang ini menarik. Di langit, sebuah barang antik tua menamparkan bibirnya dan menyipitkan matanya saat dia menyaksikan pemandangan itu terjadi dengan penuh minat. Jelas sekali bahwa puncak kultifator rilem marsial leluhur ini tidak sesederhana kelihatannya. Dia menyempurnakan kristal ganjil. Kristal ganjil atribut bumi bermutu tinggi di tangan Feng Hao terekspos di depan semua orang tanpa syarat, dan itu menyebabkan banyak seruan. Mungkinkah, dia ingin melawan Putra Suci Nefrite? Semua orang menghirup udara dingin memikirkan kemungkinan ini. Bukankah orang ini terlalu berani? Belum lagi Putra Suci Nefrite, bahkan seorang penggarap alam terhormat bela diri alam ketiga biasa dapat dengan mudah menghancurkan lusinan penggarap alam leluhur bela diri puncak. Namun orang ini ingin melawan Putra Suci Nefrite. Dia pasti sedang menggali kuburnya sendiri. Menyenangkan? Iya. Feng Hao mengulurkan tangan untuk menyeka darah dari sudut mulutnya dan meludahkannya dengan suara yang menusup tulang. Meskipun dia tidak mengungkapkan identitas aslinya di bawah pengawasan orang banyak, itu tetap merupakan penghinaan yang serius. Hanya karena kesalahpahaman yang menggelikan, Sue Yu ingin memberi contoh padanya. Tidak diragukan lagi ini meremehkannya. Saat ini, Feng Hao benar-benar marah. Dia memutuskan untuk menjadi gila. Kamu tidak memenuhi syarat. Sue Yu mengerutkan kening melihat tatapan dingin Feng Hao dan mengerucutkan bibirnya dengan jijik. Ekspresinya semakin gelap. Menurutnya, ditantang oleh seorang kultifator alam marsial leluhur juga merupakan sebuah penghinaan. He he, apakah begitu? Feng Hao menyeringai, matanya menjadi lebih dingin. Pikirannya bergerak, lengan kilin. Meninggal dunia. Lengan bajunya terkoyak seketika, menyebabkan potongan kain beterbangan di udara. Di bawah banyak tatapan takjub, sebuah lengan yang sangat jahat terungkap. Otot-ototnya dengan cepat membengkak seolah dipenuhi udara. Mereka sangat kuat dan tampaknya memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Saat setiap otot ditarik, suara seperti guntur yang teredam terdengar di ruang sekitarnya. Lampu merah iblis berkedip-kedip dan beriak dengan aura kekerasan. Setelah itu, pembulu darah di lengannya menonjol seperti akar pohon dan melingkari lengannya, menyebabkan lengannya tampak semakin ganas. Kemudian, retakan mengerikan muncul pada otot-otot yang menonjol di lengan seperti cangkang kura-kura. Adegan berdarah tidak muncul, dan tidak ada setetes darah pun yang keluar dari celah tersebut. Sebaliknya, kulit pecah-pecah justru menjadi cerah dan berkilau. Saat lingkaran cahaya beriak, kulit memantulkan cahaya merah yang aneh. Seolah-olah kulitnya terbuat dari logam, memberikan dampak visual yang tidak bisa dihancurkan. Mengikuti pembentukan lengan kilin, ekspresi Feng Hao juga menjadi agak menyeramkan dan menakutkan. Di matanya, garis-garis darah menyebar dan aura kejam melonjak ke langit. Seluruh keberadaannya seperti binatang buas kuno yang memilih target untuk dimakan. Benar-benar menakutkan. Dalam sekejap, pandangan semua orang terfokus padanya karena perubahan mendadak ini. Mata mereka tiba-tiba melebar, dan mata mereka dipenuhi rasa terkejut. Benda apa itu? Semua orang, termasuk barang antik tua di langit yang datang untuk menonton pertunjukan, menatap lengan bersisik itu dengan takjub. Tidak ada yang tahu lengan apa itu. Tidak ada seorang pun yang pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya. Bahkan barang antik tua yang telah hidup selama tujuh atau delapan ratus tahun dan telah melihat banyak hal belum pernah melihat fenomena aneh seperti itu. Kemunculan lengan kilin langsung mengejutkan penonton. Bahkan barang antik tua ini pun penasaran dengan hal yang tidak diketahui. Oleh karena itu, semua orang ingin tahu apa itu. Adapun Sue Yu, dia juga terkejut. Dia yang paling dekat dengan Feng Hao, dan aura kejamnya menyebabkan jantungnya bergetar. Matanya berkedip ketika dia mencoba melihat melalui lengan Feng Hao. Gemuruh, gemuruh. Hanya dengan sedikit guncangan, ruang di sekitarnya sepertinya tidak mampu menahannya, dan semburan guntur yang terdam terdengar, menyebabkan hati semua orang bergetar. Kekuatan murni seperti itu sudah cukup untuk mencapai puncak alam kehormatan bela diri pertama. Seseorang yang hanya berada di puncak alam leluhur bela diri memiliki kekuatan murni yang telah mencapai alam kehormatan bela diri pertama. Ini sungguh sangat aneh. Kekuatan yang sangat kuat. Salah satu barang antik tua itu berseru pelan. Matanya berkedip, menunjukkan sedikit keraguan. Keterampilan rahasia macam apa ini? Mengapa saya belum pernah mendengarnya? Barang antik tua lainnya bergumam dengan suara rendah. Dia membalik-balik semua buku kuno dalam pikirannya, tetapi dia tidak dapat menemukan catatan apapun tentang keterampilan ini. He he. Feng Hao dengan santai mengayunkan lengannya, merasakan kekuatan agung yang memenuhi lengannya. Ini membuatnya sangat senang. Kali ini, dia telah naik tiga level berturut-turut, dan dia merasa kekuatannya meningkat setidaknya sepuluh kali lipat. Goyangan lengannya yang santai sepertinya mampu menembus langit dan bumi. Kekuatan semacam ini membuat Feng Hao tergila-gila. Dia menemukan bahwa dia semakin menyukai perasaan memiliki kekuatan besar. Apakah kamu takut? Sudut mulut Feng Hao melengkung, dan kata-kata yang keluar dari mulutnya terdengar. Wajah Sue Yu langsung berubah jelek. Hanya karena metodemu yang tidak benar ini. Noda ungu muncul di wajah Sue Yu saat dia mendengus dingin. Dengan membalikan tangannya, cahaya cemerlang yang tidak dapat dilihat langsung oleh siapapun muncul di tangannya. Dengan tamparan tangannya, dia mengirimnya terbang ke arah Feng Hao. Beberapa saat yang lalu, dia memang sedikit ketakutan. Jika lengan ini muncul pada lawan dengan level yang sama, dia pasti akan menggunakan kekuatan penuhnya. Aduh! Sudut mulut Feng Hao melengkung. Tentu saja, dia tidak akan dengan bodohnya menerima serangan langsung. Ujung kakinya terdorong dari tanah, dan seluruh tubuhnya menghilang tanpa bekas, tidak meninggalkan satupun jejak. Aduh! Sebelum ada yang bereaksi, dia muncul di belakang Sue Yu. Tinju guntur bergegas. Tujuh lapis rusing Thunder Force melonjak dengan liar seperti lautan badai, meledak dengan kekuatan seribu kati. Tidak baik! Merasakan aura agung di belakangnya, ekspresi Sue Yu berubah drastis. Dia membalik tangannya dan meninju. Bang-bang! Tinju yang ditutupi sisik bertabrakan dengan keras dengan tinju yang ditutupi cahaya ilahi yang menyilaukan. Ledakan keras bergema di seluruh kota kuno nefrite, dan cahaya yang menembus meledak. Gelombang energi yang bisa dilihat dengan mata telanjang menyapu ke segala arah seperti gelombang pasang. 547 Gemuruh! Seperti gemuruh guntur musim semi, itu mengguncang hati orang-orang. Gelombang suara bergulung dan menyebar ke seluruh kota. Cahaya seterang matahari meletus, menerangi seluruh kota kuno. Arus udara yang deras menyapu dengan deras, menimbulkan tornado tebal yang menghancurkan bangunan di sekitarnya. Serpihan kayu dan kerikil berterbangan ke segala arah. Saat air pasang melonjak, para penonton menyalurkan energi bela diri mereka untuk membela diri. Astaga! Bang! Bang! Sesosok keluar dari bola cahaya. Di langit, tetesan darah berceceran. Kemudian, dia langsung menabrak sebuah penginapan di bawah, menghancurkan beberapa rumah sebelum dia berhenti. Rumah-rumah runtuh, menguburnya di dalam. Tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Orang itu, tentu saja, adalah Feng Hao. Bahkan jika itu adalah serangan diam-diam, bahkan jika Sueyu panik dan menerima pukulan itu, dia tetap tidak akan mampu menahan dampaknya. Uhuk-uhuk! Membuka mulutnya, Feng Hao batuk beberapa suap darah. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. Pada saat kedua tinju bertabrakan, dia merasakan panas yang luar biasa datang dari tinju Sueyu. Meskipun tangan kirinya berbentuk lengan kilin, dia merasa tulangnya akan terbakar, dan kulit serta dagingnya mengalami luka bakar dengan tingkat yang berbeda-beda. Ini adalah pertama kalinya lengan kilinnya terluka. Energi macam apa itu? Itu bukan dari unsur api atau unsur logam. Apa itu? Feng Hao tidak tahu jenis energi apa yang dimiliki Sueyu. Itu sangat kuat sehingga mustahil untuk bertahan melawannya dan sepertinya mampu membakar segalanya. Jika Feng Hao tidak menggunakan lengan kilin dan formasi kura-kura hitam untuk melindungi dirinya sendiri, lengannya, atau mungkin seluruh tubuhnya, akan terbakar habis. Kekuatan putra suci Nefrite ini sangat menakutkan. Pada saat ini, Sueyu juga didorong sejauh lebih dari 10 meter oleh energi di langit. Dia melayang di udara, dan wajah pucatnya berubah menjadi ungu. Ekspresinya sangat suram. Dia adalah Sueyu, putra surga yang bangga dan calon perdana tanah suci Nefrite. Bakatnya setara dengan surga, dan dia dapat dengan mudah membunuh lawan di atas levelnya, apalagi mereka yang memiliki level kultivasi yang sama. Tapi sekarang, dia terpaksa mundur hanya karena seorang Grandmaster. Kemarahan di hatinya melonjak, dan matanya bersinar seperti dua matahari yang terik. Mereka sangat mengintimidasi sehingga tidak ada yang berani melihat mereka secara langsung. Gemuruh. Suara seperti guntur yang teredam bergemas saat aliran energi terlihat perlahan mengalir keluar dari tubuhnya. Ruang di sekitarnya terpengaruh oleh energi ini dan mulai berfluktuasi seperti riak. Berengsek. Sueyu mengatupkan giginya begitu keras hingga hampir patah. Organ dalamnya terus-menerus terbakar oleh api amarah, menyebabkan asap keluar dari tujuh lubangnya. Ini merupakan penghinaan besar. Kebisingan di sekitar juga perlahan meredah. Tidak ada yang berani melakukan gerakan aneh apapun, karena semua orang tahu apa yang diwakili oleh situasi di depan mereka. Seorang Grandmaster Puncak telah memaksanya mundur. Bagaimana jika mereka berada pada level yang sama? Bukankah itu berarti pria ceroboh itu tidak lebih lemah darinya? Sueyu yang sombong dan sombong tidak tahan. Siapapun yang mengeluarkan suara ejekan sekecil apapun pasti akan disambut dengan rentetan serangan. Sayang sekali, pria itu hanyalah seorang Grandmaster Puncak. Dia pasti sudah mati kali ini. Bahkan Grandmaster Alam Ketiga pasti akan mati karena pukulan berat itu. Baru saja, bagaimana anak itu melakukannya? Barang antik tua menyipitkan matanya, tatapannya bergetar. Kecepatannya luar biasa cepat, dan dia menghilang tanpa jejak. Banyak barang antik tua mengerutkan kening. Mendengar perkataan barang antik tua itu, penonton akhirnya teringat. Benar, bagaimana dia melakukannya tadi? Dia telah bergerak seratus meter dalam sekejap, dan bahkan barang antik tua pun tertipu. Apakah ini benar-benar sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang Grandmaster? Sueyu juga menarik auranya dan mengerutkan kening sambil berpikir. Jika dia tidak bereaksi begitu tergesa-gesa sekarang, bagaimana dia bisa dipaksa kembali oleh seorang Grandmaster? Seolah-olah, dia berteleportasi ke sini begitu saja. Mungkinkah itu menginjak Ethereal? Sebuah barang antik tua dari Tanah Suci berkata dengan sedikit terkejut, menyebabkan hati orang banyak bergetar. Bagaimana mungkin? Kerumunan itu menggelengkan kepala sebagai penolakan. Mereka tidak dapat menerima kenyataan bahwa seorang Grandmaster bisa berjalan di Ethereal Triading. Itu tidak bisa lagi digambarkan sebagai sesuatu yang menantang surga. Sama sekali tidak mungkin, hanya orang suci yang bisa berjalan di Ethereal Triading. Dia hanyalah seorang Grandmaster. Bahkan jika dia memiliki kemampuan untuk memasuki kehampaan, dia tetap akan terbunuh oleh cahaya yang mengalir. Seorang fogi tua menggelengkan janggut putihnya saat dia berbicara, menggelengkan kepalanya. Jika dia tidak berjalan di Ethereal Triading, bagaimana kecepatan seorang Grandmaster bisa lepas dari pandanganku? Barang antik tua dari Tanah Suci itu mendengus dingin, jelas tidak senang. Sebenarnya, dia juga tidak mau mempercayainya. Namun, kenyataannya adalah kecepatan pria itu sepertinya menginjak Ethereal Triading, tanpa meninggalkan jejak. Kata-katanya menyebabkan kerumunan perlahan-lahan menjadi tenang. Tidak ada yang bisa menemukan kata-kata untuk membantahnya. Mungkinkah dia Grand Inferno? Teriakan kaget terdengar dari kerumunan, memecah kesunyian ruangan. Ngeraka besar. Sepotong informasi muncul di benak beberapa orang di wilayah Nefrite. Grand Inferno ini telah menjadi perbincangan di wilayah Nefrite belum lama ini. Dia mampu melarikan diri dari kejaran istana sekte besar dan lebih dari selusin sekte dengan kekuatannya sebagai seorang Grandmaster. Dia mengandalkan kemampuannya untuk berjalan di Ethereal Triading. Terlebih lagi, ada rumor bahwa Grand Inferno memiliki lengan yang mengerikan. Pertahanannya sangat tinggi, mampu menahan serangan bela diri tingkat ketiga atau keempat. Dibandingkan dengan Snowfeather, dia tampaknya tidak ada bedanya. Satu-satunya perbedaan adalah penampilannya. Mustahil. Mungkinkah Master Snowfeather benar-benar Grand Inferno itu? Teriakan alarm segera terdengar, dan mata semua orang dipenuhi ketakutan. Sampai hari ini, istana sekte besar dan lebih dari selusin sekte belum menarik pengejaran mereka terhadap Haufen. Namun sekarang, dia telah mengubah penampilannya dan berkeliaran dengan bebas di kota kuno Nefrite selama beberapa hari. Tidak hanya itu, dia telah menjadi juara kompetisi besar Siangshi tingkat bumi, dan bahkan telah mengalahkan Master Siangshi Xiao En yang legendaris dan sejumlah Master tingkat surga lainnya. Mungkinkah kedua orang ini adalah orang yang sama? Dikatakan bahwa Grand Inferno adalah seorang pemuda yang belum genap 20 tahun. Jika Snowfeather ini benar-benar Grand Inferno, maka bakat pemuda ini terlalu menakutkan. Dari segi keanehan, dia sepertinya tidak kalah dengan Putra Suci Nefrite, Sue Yu. Kita harus tahu bahwa Grand Inferno telah melarikan diri dari pengepungan tiga pusat kekuatan Raja Beladiri. Bisakah Sue Yu melakukan hal yang sama? Mustahil. Tidak ada yang tahu kekuatan sebenarnya Sue Yu, tapi agak tidak realistis untuk mengatakan bahwa dia sebanding dengan Raja Beladiri. Karena keributan besar tersebut, semakin banyak orang berkumpul di area tersebut. Ekspresi Sue Yu berubah dan dia hendak pergi, tapi pergerakan reruntuhan di bawah menyebabkan dia melambat. 548. Di dalam kota Nefrite, suasananya sedikit kacau. Kebanyakan orang menuju ke arah yang sama karena terjadi perkelahian di sana. Di dalam kota kuno, Tanah Suci Nefrite memiliki aturan yang jelas bahwa tidak ada seorang pun yang diizinkan memulai pertarungan di dalam kota. Namun aturan itu telah dilanggar. Yang lebih menakutkan lagi adalah kejadian tersebut sudah lama berlalu, namun belum ada penjaga dari Tanah Suci yang datang untuk menangkap pelakunya. Artinya pelakunya bukanlah orang biasa. Namun, ketika mereka melihat bahwa itu adalah Sue Yu, mereka sadar. Ini adalah putra Suci Nefrite yang mereka bicarakan. Apakah para penjaga akan menangkap putra Suci mereka sendiri? Jelas sekali bahwa seseorang telah menyinggung putra Suci Nefrite, dan itulah sebabnya dia mulai membunuh orang-orang di dalam kota. Namun ketika mereka mengetahui situasi saat ini, mulut mereka ternganga. Master Snow Plume, juara peringkat bumi dalam kompetisi besar, tidak lain adalah Hao Fen, bocah nakal yang banyak dirumorkan memiliki opini berlebihan tentang kemampuannya sendiri. Sayang sekali. Banyak yang menghela nafas. Bakat Hao Fen tidak perlu dipertanyakan lagi, dan teknik mata Master Snow Plume bahkan lebih baik daripada teknik mata tetua Agung Siang Shi. Seseorang seperti dia telah menyinggung putra Suci Nefrite dan kemungkinan besar akan mati. Bagaimanapun juga, suatu hari nanti Sue Yu akan menjadi Holy Lord Nefrite. Penguasa Suci dari Tanah Suci adalah seseorang yang berdiri di puncak benua. Bagaimana bisa dibandingkan dengan seorang ahli Siang Shi? Hao Fen sudah selesai. Itulah yang dipikirkan semua orang, termasuk para kabut lama. Seseorang yang telah mempermalukan calon penguasa Suci tidak mungkin bisa bertahan hidup di dunia ini. Dia adalah noda pada reputasi Tuan Suci yang harus dihapus. Bang, petik 2. Ledakan yang teredam terdengar saat puing-puing bangunan meledak, dan sesosok tubuh melompat keluar untuk melayang di atas reruntuhan. Terengah-engah terdengar ke segala arah, dan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Bahkan orang-orang tua pun mempunyai reaksi serupa. Bagaimana dia bisa masih hidup setelah menerima pukulan sekuat itu? Mereka akhirnya menyaksikan betapa pertahanan yang menantang surga. Tampaknya rumor tersebut kemungkinan besar benar. Saat ini, Feng Hao telah kembali ke penampilan aslinya, penampilan seorang pemuda. Sekarang setelah dia terungkap, tidak ada gunanya bersembunyi. Dia mungkin akan berusaha sekuat tenaga. Dia menolak untuk percaya bahwa tanah suci dapat melanggar peraturannya sendiri di depan banyak orang. Selama itu bukan pengejaran habis-habisan, dia yakin dia tidak akan kesulitan untuk melarikan diri. Pakaiannya robek dan berlumuran darah. Dia memiliki lengan kilin di satu tangan dan kristal aneh berwarna kaki di tangan lainnya. Pemuda itu berdiri dengan bangga di atas reruntuhan, memandang rendah para pahlawan. Itu benar-benar grand blaze. Beberapa orang di kerumunan itu mengenali Feng Hao. Orang-orang dari sekte itu sedikit gelisah, tetapi ketika mereka memikirkan situasi saat ini, mereka berhenti. Sue Yu bisa bergerak ke sini, tapi bukan berarti mereka bisa. Terlebih lagi, Fast Fan adalah musuh Sue Yu sekarang, jadi jika mereka ikut campur, mungkin akan menimbulkan efek sebaliknya. Bagi seseorang yang akan menjadi dewa ilahi di masa depan untuk membunuh seseorang yang beberapa alam lebih rendah darinya, dan dia bahkan membutuhkan seorang penolong, jika berita ini menyebar, dia pasti akan menjadi bahan tertawaan. Namun, ada banyak orang yang diam-diam pergi dalam kegelapan. Mudah untuk membayangkan apa yang akan mereka lakukan. Pertahanan seperti itu terlalu menakutkan, gumam seorang antik tua dengan lembut. Salah satu barang antik bergumam pelan, dan orang lain di sekitarnya mengangguk sedikit. Jika itu adalah kehormatan bela diri alam ketiga biasa, hanya beberapa monster yang mampu menahan pukulan mereka. Namun, ini adalah putra suci Nefrite. Meskipun dia hanya berada di puncak alam kehormatan bela diri alam ketiga, dia dapat dengan mudah membunuh alam kehormatan bela diri alam keempat. Namun, pemuda ini, yang hanya merupakan puncak leluhur bela diri, masih hidup setelah menerima pukulan darinya. Hal ini membuat penonton berpikir keras. Jika keduanya berada di ranah yang sama, apa hasilnya? Sue Yu secara alami memikirkan hal ini juga. Semakin dia menyadari betapa luar biasa Feng Hao, dia menjadi semakin marah, dan cahaya dingin melintas di matanya. Mungkinkah Liu Ruksian sudah mengetahui identitasnya dan sengaja mendekatinya? Kurang ajar kau. Ini bukan lagi tentang kecemburuan, tapi tentang statusnya sendiri. Jika dia tidak bisa membunuh pemuda ini, maka itu akan selamanya meninggalkan noda di jalan masa depannya. Pemuda ini harus mati. Melihat ekspresi gelap dan mata berapi api Sue Yu, bibir Feng Hao membentuk senyuman tipis. Dengan membalikkan tangannya, Arden Cloud Sword muncul di tangannya. Astaga! Dia maju selangkah dan menghilang tanpa jejak. Ketika dia muncul kembali, dia sedang melayang di belakang Sue Yu, Arden Cloud Sword di tangannya membawa sambaran petir saat menebas punggung Sue Yu. Mati! Sue Yu meraih matahari yang menyala-nyala dan membantingnya ke arah Feng Hao. Namun, dia menemukan bahwa Feng Hao sudah tidak ada lagi. Pada saat itu, ancaman mengerikan datang dari sisi kirinya. Bang! 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 Sue Yu terus-menerus mengubah arahnya dan menembakkan sinar matahari dari tangannya. Namun, semuanya meleset dan menabrak gedung. Satu demi satu rumah runtuh dengan suara gemuruh yang keras. Hanya dalam beberapa saat, segala sesuatu dalam jarak seribu meter telah berubah menjadi reruntuhan. He he, di sini. Feng Hao terus mengubah arah tanpa meninggalkan jejak, meninggalkan Sue Yu tanpa cara untuk menghadapinya. Setelah menderita kerugian, Feng Hao secara alami tahu bahwa orang ini bukanlah seseorang yang dapat dia lawan. Jika dia menerima pukulan berat, bahkan jika dia memiliki pertahanan kura-kura hitam, dadanya masih akan tertembus. Terlalu lambat. Terlalu lambat. Hei, kamu belum makan. Melihat Sue Yu, yang sedang dipermainkan oleh Feng Hao, orang-orang di sekitarnya ternganga. Orang ini mencoba memprovokasi mereka. Ini adalah penguasa suci masa depan tanah suci Nefrite. Dalam sekejap, orang-orang di sekitarnya mundur lebih jauh. Hati mereka bergetar ketika mereka melihat pemuda yang samar-samar terlihat itu. Bukankah bermain-main dengan calon penguasa suci merupakan tindakan yang menantang surga? Apakah seorang murid suci mudah ditindas? Apalagi usianya sama? Berita itu menyebar semakin jauh, dan bahkan Liu Ruksian, yang tinggal di halaman, mendengar berita itu. Ini buruk. Grandmaster Sue Yu tidak bisa dibunuh. Liu Ruksian tahu bahwa Feng Hao adalah apoteker tingkat surga. Selain itu, dia adalah apoteker tingkat surga yang dapat mengobati penyakit jantung koroner. Jika tersiar kabar bahwa master seperti itu menderita kerugian di langsi, persatuan apoteker pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Dia melompat ke udara dan bergegas menuju area di mana ledakan terus terdengar. Di dalam rumah Lelang Tianwu, Wang Kang buru-buru bergegas ke halaman yang sunyi. Penatua Feng, kabar buruk. Pangeran suci Nefrite ingin membunuh saudara Sue Yu. Dia memanggil dari jauh. 549 Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Kota kuno Nefrite yang tadinya dipenuhi hirup pikuk manusia, kini dipenuhi ledakan yang merusak kedamaian. Asap mengepul di mana-mana, dan angin kencang menyapu seluruh kota. Itu adalah pemandangan yang kacau balau. Baik di langit maupun di tanah, ada orang di mana-mana, membentuk lingkaran besar. Ekspresi semua orang agak membosankan. Sobat terkutuk, jika kamu memiliki kemampuan, berhentilah dan terima seranganku. Sue Yu sangat marah sehingga dia melompat-lompat, tapi dia tidak bisa berhenti dan hanya bisa terus menyerang. Kecepatan Feng Hao terlalu cepat, begitu cepat sehingga dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Jika bukan karena Feng Hao menunda serangannya, dia tidak akan bisa bertahan sama sekali. Kamu harus mengejar mereka dulu. Feng Hao memiliki ekspresi lucu di wajahnya. Sudut mulutnya masih melengkung menjadi lengkungan dingin, dan Arden Cloud Sword di tangannya diayunkan ke arahnya tanpa ampun. Karena dia telah benar-benar menyinggung perasaannya, tidak perlu menahan diri. Juga tidak perlu memberinya wajah. Orang seperti ini berpikiran sangat sempit. Dia tidak akan mundur hanya karena Anda membuat konsesi. Dia ingin membunuh seseorang hanya karena dia cemburu. Bisa dibayangkan orang seperti apa putra suci nefrite itu. Astaga! Sue Yu tiba-tiba terbang lebih dari 100 meter di langit sebelum berhenti. Dia memandang pemuda yang berhenti dan perlahan menarik ekspresinya. Wajahnya acu-ta'acu dan matanya sangat dingin. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa melakukan apapun padamu? Lekukan di sudut mulut Feng Hao sangat mencolok di matanya. Matanya perlahan berubah transparan, putih merah menyilaukan tanpa sedikitpun emosi. Biasa saja dan tanpa emosi, seluruh tubuh Feng Hao diselimuti oleh cahaya putih merah. Itu sangat mempesona sehingga tidak ada yang bisa melihat langsung ke arahnya. Berdiri di langit, seluruh tubuh Feng Hao seperti terik matahari. Cahaya putih menyilaukan tersebar di seluruh area, membuatnya seterang siang hari. Cici, Petik 2 Sinar cahaya putih menyelimuti Sue Yu, membuatnya tampak sangat sakral. Dia seperti putra matahari yang keluar dari matahari, memiliki kekuatan untuk membakar dunia. Suhu di sekitarnya meningkat dengan cepat. Aliran udara panas yang bisa dilihat dengan mata telanjang menyebabkan penglihatan setiap orang menjadi agak terdistorsi. Rumah-rumah yang berjarak beberapa ratus meter darinya semuanya terbakar secara spontan, dan beberapa di antaranya berubah menjadi abu. Bahkan gunung palsu dan dinding batu pun seluruhnya berwarna merah, berubah menjadi magma yang mengalir di tanah. Tubuh Dewa Matahari Saya tidak menyangka putra suci Nefrite memiliki tubuh matahari ilahi yang legendaris. Di atas langit, salah satu orang tua berteriak kegirangan. Tubuh Dewa Matahari Tiga kata ini menyebabkan kepala seseorang meledak karena pusing. Dalam sekejap, pandangan semua orang terfokus pada bola cahaya pijar. Setiap pasang mata melebar secara maksimal. Ekspresi mereka seolah-olah mereka telah melihat dewa yang turun ke dunia fana. Itu benar-benar tubuh ilahi matahari. Saya tidak menyangka tubuh ilahi dari era Purbakala akan muncul lagi setelah puluhan juta tahun. Mata senior lainnya bersinar terang dan memancarkan pancaran cahaya ilahi. Dia merasakan energi mengalir melalui langit dan bumi, dan dia juga berteriak dengan keras. Wajahnya yang seperti kulit pohon bergetar karena kegembiraan yang luar biasa. Di era Purbakala, ada jenis tubuh Dewa yang dapat menyerap esensi matahari untuk digunakan sendiri. Tubuh Dewa yang telah dikultifasikan sepenuhnya dapat dengan mudah membunuh seorang suci, dan kekuatannya dapat menyaingi kekuatan seorang kaisar agung. Itulah sebabnya orang-orang tua ini begitu bersemangat hingga mereka tidak bisa mengendalikan emosi sama sekali. Jika tubuh Dewa seperti itu dapat diolah sepenuhnya, siapakah di dunia modern yang dapat menandinginya? Jika dia bisa membunuh seorang saint sekalipun, bukankah seorang kultifator yang maha kuasa akan semudah memotong sayur-sayuran? Mendesis. Suara orang yang menarik napas dingin terdengar di sekitarnya. Mereka yang bisa berdiri di sini semuanya adalah orang-orang berpengetahuan, dan mereka telah melihat catatan fisik matahari ilahi. Pada saat ini, ketika mereka melihat bahwa Sueyu bertekad untuk memiliki fisik matahari ilahi yang legendaris, gelombang deras melonjak dalam hati mereka, dan mereka tidak dapat lagi tetap tenang. Ini juga menjelaskan mengapa terpilih dari tempat suci lainnya akan berubah dari waktu ke waktu, tapi Sueyu selalu menjadi orang yang memegang posisi tersebut. Alasannya tidak diragukan lagi adalah keberadaan tubuh ilahi matahari. Seseorang dengan tubuh dewa tidak dapat disangkal. Begitu tubuh ilahi matahari terungkap, hal itu mengejutkan orang banyak. Semua orang menatap ketakutan pada bola cahaya yang bersinar seperti matahari. Tubuh ilahi matahari. Senyum Feng Hao memudar dan alisnya sedikit berkerut. Meskipun dia tidak tahu apa itu tubuh ilahi matahari, kekuatan yang dipancarkan Sueyu sudah melampaui kekuatan Kaisar Bela Diri tingkat ketiga. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa tubuh dewa bukanlah tubuh biasa. Jadi bisa menyerap esensi matahari. Mendengarkan diskusi di kejauhan, Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Fisik Sueyu sangat kuat bahkan bisa menahan esensi matahari. Tidak heran itu disebut tubuh dewa. Ini akan merepotkan. Melihat Sueyu, yang sepertinya dirasuki oleh dewa primordial, membuat hati Feng Hao berdebar kencang. Dia tidak berani gegabuh. Gemuruh. Sueyu mengambil langkah maju dari dalam cahaya putih yang menyala-nyala. Seolah-olah matahari telah lewat, ruang di sekelilingnya terdistorsi dan suara teredam terdengar. Berhenti. Sesosok putih muncul dari jauh. Suaranya sejernih air yang mengalir di pegunungan. Itu mengalir ke dalam hati orang banyak seperti mata air yang jernih, mengurangi permusuhan di hati mereka. Itu tidak lain adalah Liu Ruksian. Feng Hao menghela nafas lega ketika dia melihatnya, tapi dia tidak berani lengah. Hah. Mendengus dingin datang dari cahaya putih yang menyala-nyala. Kecemburuan Sueyu berkobar saat melihat Liu Ruksian datang untuk menghentikannya. Matanya yang jernih menjadi semakin dingin. Kejutan melintas di mata Liu Ruksian saat dia mengalihkan pandangannya ke pemuda berlumuran darah dengan pakaian compang kemping dan lengan yang mengerikan. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Sueyu, kamu tidak bisa membunuhnya. Pemuda ini terlalu penting. Statusnya di persekutuan alkemis bukanlah masalah kecil. Jika dia menyinggung persekutuan alkemis, bahkan tanah suci Nefrite pun tidak akan bersenang-senang. Kenapa aku tidak bisa membunuhnya? Suara dingin datang dari bola cahaya. Mata putihnya yang pijar bagaikan mata dewa, menusuk ke dalam hati orang yang mendengarnya. Saat dia berbicara, gelombang cahaya putih muncul, memaksa orang-orang di sekitarnya mundur lagi dan lagi. Bahkan Liu Ruksian harus mengedarkan kekuatan asalnya untuk bertahan. Secercah cahaya muncul di tubuh Feng Hao, dan formasi yang dalam terlihat samar-samar. Karena ini adalah kota kuno. Apakah kamu akan melanggar peraturan tanah suci? Liu Ruksian menegur dengan lembut, ekspresinya serius. Lelucon apa? Akulah aturannya. Apa yang kukatakan adalah aturannya. Siapa yang berani menyangkalnya? Sebagai tubuh dewa, dia tidak dapat dihentikan dan mengabaikan semua aturan karena tanah suci akan mentolerir semua yang dia lakukan. 550. Anda. Lapisan es terbentuk di wajah Liu Ruksian yang seperti musim semi karena kata-kata Sueyu. Namun, perkataannya tidak salah. Dengan tubuh dewa, dia adalah harta karun di mata para tetua tanah suci. Setelah tubuh sucinya selesai, dia akan menjadi penguasa suci tanah suci Nefrite. Kata-katanya adalah hukum. Liu Ruksian tidak dapat membantahnya. Aku bisa melepaskannya jika kamu mau. Bibir Sueyu membentuk senyuman dingin. Sekarang, kamu harus mengumumkan secara terbuka bahwa aku, Sueyu, adalah calon suamimu. Kalau tidak, siapa yang bisa menghentikanku untuk membunuhnya? Kamu tidak tahu malu. Tubuh ramping Liu Ruksian gemetar mendengar kata-katanya. Suaranya dipenuhi amarah, matanya yang jernih menyemburkan api. Bahkan seseorang yang acu tak acu seperti dia tidak bisa menahan diri untuk tidak marah atas perilakunya yang tidak tahu malu. Mereka yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi sekarang mengerti. Sueyu memiliki tubuh dewa dan merupakan putra suci yang mulia, tetapi dia berpikiran sangat sempit. Orang-orang di wilayah Nefrite kurang lebih telah mendengar tentang dia, tapi ini membuka mata. Jika bukan karena tubuh ilahinya, dia tidak akan pernah berarti apapun. Disebut tidak tahu malu di depan semua orang membuat ekspresi Sueyu semakin dingin. Tubuhnya bersinar lebih cemerlang, menerangi dunia seperti terik matahari. Aku tidak tahu malu. Kamulah yang tidak tahu malu. Putri suci adalah istri putra suci, tetapi kamu seenaknya merayu pria lain. Siapa yang tak tahu malu di sini? Aku akan membunuh siapapun yang berani mendekatimu, meskipun aku harus membunuh semua orang di dunia. Ingat, kamu, Liu Ruksian, hanya bisa menjadi istriku. Suaranya penuh cemburu, tapi dia tidak merasa malu sedikitpun. Sebaliknya, dia berbicara dengan penuh keyakinan, membuat wajah cantik Liu Ruksian pucat. Feng Hao terdiam. Dia hanya mengucapkan beberapa patah kata. Apakah perlu melangkah sejauh ini? Dengan sifat egoisnya, tidak heran Liu Ruksian tidak setuju. Kalau tidak, dengan tubuh ketuhanannya, bagaimana dia bisa ditolak berkali-kali? Kamu tidak bisa membunuhnya. Liu Ruksian menarik napas dalam-dalam. Wajahnya sedingin es, membuatnya tampak seperti bidadari dari istana bulan. Dia melayang di antara mereka berdua, memancarkan aura yang kuat. Auranya tidak lebih lemah dari aura Sue Yu. Sebagai seorang saintes, bakat bawaannya tidaklah sederhana. Meski tidak sebagus fisik ilahi, itu masih merupakan fisik langka yang hanya bisa dilihat setiap 10 ribu tahun sekali. Minggir. Teriakan yang sangat kesal datang dari dalam kelompok cahaya. Dua sinar cahaya putih dimuntahkan dari dalam. Ruang di sekitarnya berfluktuasi seiring dengan lingkaran cahaya pijar, dan semburan suara gemuruh yang teredam meledak. Kecuali kamu mengalahkanku. Ekspresi Liu Ruksian acuh tak acuh. Menghadapi Sue Yu yang sombong, dia mempertahankan ekspresi tenang. Dia seperti peri dunia lain. Sue Yu langsung marah. Setiap kali dia mencoba menyerang, dia akan memblokirnya. Setelah tarik-menarik, dia tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun melawan Liu Ruksian. Tentu saja, itu terutama karena dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Sebagai seorang pria, apakah kamu hanya tahu cara bersembunyi di balik seorang wanita? Dia berhenti, dan sepasang mata tajam menatap lurus ke arah Feng Hao, yang tidak jauh darinya. Nada suaranya penuh dengan ejekan, seolah-olah dia sangat meremehkan penampilan Feng Hao. Ha! Feng Hao mendengus dan mengerutkan bibirnya dengan jijik. Kamu adalah putra suci nefrite dan budidayamu berada di alam kehormatan bela diri ketiga. Apakah kamu bangga pada dirimu sendiri karena telah mengalahkan seseorang yang hanya berada di alam leluhur bela diri? Apakah kamu sangat sombong? Kalau punya nyali, cobalah bersikap sombong di depan para senior itu. Anda, petik 2. Sueyu sangat marah hingga dia hampir mengeluarkan setegup darah, tetapi dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantahnya. Memang benar, puncak kehormatan bela diri alam ketiga yang mengintimidasi seorang leluhur bela diri bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Selain itu, dia telah membiarkan leluhur bela diri melompat-lompat begitu lama. Hal ini membuat bibir orang di sekitarnya melengkung tanpa bekas. Tubuh ilahi tertinggi ini selamanya akan menjadi noda pada namanya yang tidak akan pernah bisa terhapuskan. Namun, satu-satunya orang yang bisa melakukan ini adalah pemuda yang sangat aneh di hadapan mereka. Mampu berjalan di udara seperti orang suci di alam leluhur bela diri adalah suatu prestasi yang sangat menantang surga. Dari segi keanehan, itu tidak kalah dengan kekuatan tubuh ilahi. Apa maksudmu? Matanya memancarkan cahaya putih dan nadanya dingin. He he, maksudku sangat jelas. Jika aku berada di peringkat yang sama denganmu, aku pasti bisa mengalahkanmu sampai jatuh. Sudut bibir Feng Hao melengkung membentuk senyuman lucu. Dia yakin bahwa dia tidak akan kalah dari siapapun yang memiliki peringkat yang sama dengannya. Meskipun dia belum menguasai ilusionari marsial, fisiknya masih sangat luar biasa. Apalagi dia kini telah menggabungkan lima atribut. Bahkan jika kekuatannya lebih lemah dari Dewa Matahari, kekuatannya tidak akan terlalu jauh. Kita harus tahu bahwa energi di dalam inti anehnya adalah perpaduan dari lima atribut. Jika digabungkan, kekuatannya sangat luar biasa. Kamu mendekati kematian. Tujuh lubang sueru memuntahkan api, dan cahaya menyelaukan menerangi seluruh langit. Raungan kemarahannya bergema di seluruh kota kuno Nefrite. Ini adalah pertama kalinya dia ditantang seperti ini, dan ini juga pertama kalinya seseorang berani meremehkannya. Melihat ketidakpedulian dan penghinaan di mata Feng Hao, dia, yang memiliki ego lebih tinggi dari langit, tidak dapat menerimanya. Desis, petik 2. Orang-orang di sekitarnya menghirup udara dingin karena kata-katanya yang berani. Semua orang memandangnya dengan heran. Apakah dia sedang mencari kematian? Tubuh Dewa Matahari menelan esensi matahari, dan kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kristal aneh dengan atribut yang sama. Bahkan kristal paling aneh pun tidak bisa melawannya. Oleh karena itu, pada saat ini, bahkan barang antik tua itu tidak dapat memahami maksud sebenarnya Feng Hao. Biarpun kamu berada di peringkat yang sama, aku bisa membakarmu menjadi abu dengan satu jari. Suaranya keras dan nadanya dingin. Dia mengertakan giginya begitu keras hingga hampir patah. Dia tidak menginginkan apapun selain mencabik-cabik Feng Hao dan membakar tulangnya menjadi abu. Apakah begitu? Sudut mulut Feng Hao melengkung, dan senyum tipis di wajahnya semakin dalam. Namun, nadanya penuh rasa tidak percaya, yang membuat Sueyu menghentakkan kakinya. Saya akan menekan kultivasi saya hingga puncak alam leluhur bela diri. Apakah Anda berani melawan saya? Sueyu menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan emosinya yang terburu-buru. Matanya menyipit dan menatap Feng Hao. Mengapa tidak? Feng Hao maju selangkah dan muncul tepat di depan Liu Ruksian. Dia tersenyum padanya dan berkata, Perawan Suci Liu, terima kasih atas bantuanmu kali ini. Jika kamu membutuhkan bantuanku di masa depan, jangan ragu untuk bertanya. Tuan Hao. Liu Ruksian masih menatapnya dengan cemas, alisnya yang tipis sedikit berkerut. Dia sangat menyadari kekuatan Sueyu. Bahkan jika dia menekan budidayanya ke puncak alam leluhur bela diri, dia masih bisa membantai para ahli di bawah alam kehormatan bela diri ketiga sesuka hati. Jangan khawatir, aku akan menghajarnya hingga jatuh. Feng Hao penuh percaya diri, seolah-olah dia tidak peduli dengan tubuh ilahi sama sekali.